Benarkah jika kedekatan Ayu Tingting dengan Ivan Gunawan diragukan oleh mantan suami Ayu? Dan benarkah pula jika NG tidak rela jika Ayu dimiliki oleh orang lain? Kalau saya sih mau siapapun orangnya juga ya, kalau kitanya merasa nyaman kenapa enggak? Benarkah jika legalitas perceraian Sofiala Jubah menjadi kado terindah untuk Ariel di hari ulang tahunnya yang ke-33? Dan mungkinkah jika Ariel dan Sofia akan segera meresmikan hubungan mereka melalui ikatan pernikahan? Lalu apa yang membuat Pipik Dian Irawati tak ingin membebaskan pelaku pembakar rumahnya dari jerat hukum? Kalau dari pihak UMI kan emang dari sebelum sidang udah memaafkan ya gitu. Jadi yaudah gitu sidang pun ya karena sesuai hukum aja ya gitu. Kalau dari pribadi UMI udah, udah memaafkan dari dulu. Halo apa kabar pemirsa? Selamat 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Solem on Cam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tergila-gilanya Ivan Gunawan terhadap pedangrut Ayu Ting Ting memang telah menjadi rahasia umum. Sampai-sampai kabar jika sang desainer bertubuh subur ini begitu mengharap cinta Ayu, rupanya telah sampai ke telinga mantan suami Ayu, Hendri Baskoro Hendarso alias Angie. Tidak hanya itu saja, Angie juga sudah mendengar kabar jika mantan istrinya itu tengah menjadi rebutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.